Oke anak-anak Kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring Kalau minggu sebelumnya kita sudah mempelajari hubungan sudut pusat dan sudut keliling Sekarang kita akan belajar menentukan panjang lusur dan luas curing Halapan bapak, anak-anak tetap semangat dan optimis Pandemi bukan mengalangi kita untuk tetap berprestasi Semangat, jangkir Kita mulai anak-anak bagaimana menentukan panjang lusur dan luas curing Nah disini bapak gambarkan sebuah sudut pusat Sudut pusat AOB dilambangkan dengan tulisan seperti ini Jadi ini menggambarkan sudut pusat AOB Selanjutnya, AD ini merupakan pusur Ditulis dengan lambang seperti ini AB ada garis lingkung diatasnya Itu artinya pusur AB Selanjutnya, bagaimana sudut pusat dengan curing Inilah yang disebut dengan curing lingkaran Luas curing AOB Dengan sudut pusat AOB Oke anak-anak, itulah segilas info tentang gambaran Panjang lusur, sudut pusat, dan curing Nah akan kita bahas satu persatu hubungan sudut pusat, panjang lusur, dan luas curing Nah, hubungan sudut pusat dengan panjang lusur Perhatikan tabel ini anak-anak Gambar ini menunjukkan sudut pusatnya 180 derajat Nah, sebuah lingkaran penuh Sudutnya adalah 360 Jadi, perbandingan sudut pusat terhadap 360 adalah 1 per 2 Kenapa demikian? Sudut pusat 180 Sudut seluruh lingkaran 360 Sama-sama dibagi 180 180 dibagi 180 hasilnya 1 360 dibagi 180 hasilnya Nah, bagaimana perbandingan panjang lusur terhadap keliling lingkaran Panjang lusur yang berwarna merah Perbandingannya dengan keliling lingkaran Adalah 1 per 2 Jadi, perbandingan sudut pusat terhadap 360 Senilai dengan perbandingan tali lusur terhadap keliling lingkaran Pada gambar yang kedua Sudut pusatnya 120 Sehingga perbandingan sudut pusat terhadap 360 itu 1 per 3 Demikian juga perbandingan panjang lusur terhadap keliling lingkaran adalah 1 per 3 Gambar yang ketiga Sudut pusatnya 90 derajat Perbandingan sudut pusat terhadap 360 adalah 1 per 4 Demikian juga perbandingan tali lusur terhadap keliling lingkaran juga 1 per 4 Nah, berdasarkan gambar ini dapat kita simpulkan Untuk menentukan panjang lusur Sama itu dengan Perbandingan sudut pusat terhadap 360 Dikali terhadap keliling lingkaran Oh iya, ini kurang salah ketik sedikit ya anak-anak ya Gak apa-apa Oke Mari kita lanjut Untuk lebih memahami ini Kita coba berlatih mengecakan soal Tentukan panjang lusur sebuah lingkaran dengan sudut pusat 72 derajat Di mana panjang jari-jari lingkaran 7 cm Mari kita jawab Untuk memahami Apa yang diketahui dalam soal Mari kita gambarkan lingkaran tersebut Kita misalkan sudut pusat itu adalah A, O, B Yang diliannya adalah 72 derajat Yang kita cari adalah panjang busur A, B Oke, mari kita lihat Langkah pertama kita menentukan dulu Besar keliling lingkaran Masih ingat waktu SD? Bahwa keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2 P, R Nah Kita lihat P itu Ada dua nilai 22 per 7 dan 3,14 Kita menggunakan 22 per 7 Karena Cari-jari lingkaran Merupakan kelipatan 7 Oke anak-anak Nah Ternyata keliling lingkaran itu sama dengan 44 cm Nah Untuk menyelesaikan ini Cukup sederhana 2 dikali 22 Dikali 7 Dibagi 7 Boleh Atau 7 bagi 7 Hasilnya 1 Tinggal 2 kali 22 44 cm Keliling lingkaran sudah diketahui Sekarang Kita mencari panjang busur A, B Bahwa panjang busur itu adalah Perbandingan sudut pusat terhadap 360 dikali keliling lingkaran Di mana keliling lingkaran adalah 44 cm Berapakah panjang busur? Nah Untuk memudahkan perhitungan Ini kita sederhanakan saja 72 per 360 Kita sederhanakan menjadi 1 per 5 Sama dengan kasus pertama Mengapa ini menjadi 1 per 5 Sama-sama kita bagi dengan 72 72 dibagi 72 Hasilnya 1 360 dibagi 72 Hasilnya 5 Nah Tentu panjang busur A, B adalah 8,8 cm Nah Diperoleh dari 1 kali 44 adalah 44 44 bagi 5 Diperoleh lah 8,8 cm Oke anak-anak semangat? Oke Thank you Kita lanjut dengan contoh soal yang nomor 2 Masih berkaitan dengan soal nomor 1 Nah Panjang busur sebuah lingkaran adalah 8,8 cm Dengan panjang jari-jari lingkaran 7 cm Itulah besar sudut pusat lingkaran Oke Kita coba Mari kita gambarkan Lingkarannya Nah disini Dalam soal ini kita disuruh menentukan besar sudut pusat Sudut pusat belum diketahui Kita misalkan saja ini dengan X derajat Tentu jangan lupa Mari kita hitung keliling lingkaran Sama dengan yang tadi Keliling lingkaran diperoleh 44 cm Dan menentukan panjang busur A, B adalah Perbandingan sudut pusat terhadap 360 digali 44 Nah Sudut pusatnya kita misalkan dengan X Oke Panjang busur diketahui 8,8 Sehingga 8,8 sama dengan X per 360 digali 44 Selanjutnya 8,8 sama dengan X digali 44 Sama itu dengan 44 X per 360 8,8 itu kita buat menjadi pecahan biasa Tentu sama itu dengan 88 per 10 Ya 8,8 itu kita ubah menjadi pecahan biasa 88 per 10 Sama dengan 44 X per 360 Dengan menggunakan perkalian silang 44 X dikali 10 Saya ulangi 44 X dikali 10 Diperolehlah 440 X Sama dengan 88 dikali 360 Oke Oke Tentu 88 dikali 360 Diperoleh 31.680 Sehingga X sama dengan 31.680 dibagi dengan 440 Sama dengan 72 Jadi besar sudut pusat 72 derajat Oke anak-anak Silahkan konsentrasi ya Kalau ada yang kurang jelas Mulai diberhentikan videonya Dan ditonton berulang-ulang Nah sekarang Kita akan mempelajari hubungan sudut pusat dengan luas curing Perhatikan tabel ini Yang diarsir warna merah merupakan curing Dan lingkaran utuh Sudut pusatnya 180 derajat Ya perbandingan sudut pusat terhadap 361 per 2 Ternyata Perbandingan juring Dengan luas seluruh lingkaran Juga 1 per 2 Artinya juring ini 1 per 2 atau setengah bagian dari lingkaran Ternyata Perbandingan nilainya sama Yang ketiga Sudut pusatnya 120 Jadi Perbandingan sudut pusat dengan 361 per 3 Ternyata Perbandingan luas curing Terhadap luas lingkaran Juga 1 per 3 Dan terakhir Sudut pusatnya 90 Tentu perbandingannya 1 per 4 Perbandingan luas curing Terhadap keseluruhan lingkaran 1 per 4 Artinya ini merupakan 1 per 4 bagian lingkaran Dengan demikian Luas curing Sama itu dengan Perbandingan sudut pusat terhadap 360 Dikali Luas lingkaran Oke anak-anak Mari Kita lanjut Dengan Membahas Contoh soal Contoh soal yang pertama Tentukan luas curing Sebuah lingkaran Dengan sudut pusat 90 derajat Dimana panjang jari-jari lingkaran Adalah 20 cm Cawa Kita gambarkan dulu Kondisi soal Inilah sudut pusat yang dimaksud 90 derajat Langkah pertama Mari kita tentukan luas lingkaran Tentu luas lingkaran itu Rumusnya adalah PR Kuadrat Luas lingkaran Tentu 3,14 Jari-jarinya 20 Sehingga kita menggunakan 3,14 R kuadrat Berarti jari-jari Dikali jari-jari 20 Kali 20 Sehingga diketahui Luas lingkaran itu adalah 1256 cm Luas lingkaran sudah diketahui Mari kita hitung Luas curing Luas curing A, O, B Sama dengan Perbandingan sudut pusat terhadap 360 Dikali luas lingkaran Dikali luas lingkaran Nah untuk memudahkan perhitungan Ini kita sederhanakan Diperoleh 1 per 4 Sehingga luas lingkaran Sama dengan 300 Sehingga luas curing A, O, B Sama dengan 314 cm Persegi Tentu 314 ini Diperoleh dari 1256 Dibagi 4 Oke anak-anak Mantap Kita lanjut soal nomor 2 Masih berkaitan dengan soal nomor 1 Tentukan besar sudut pusat Sebuah lingkaran Jika diketahui Luas curingnya 340 314 cm Persegi Dan panjang Jari-jari lingkaran 20 cm Oke anak-anak Kita jawab Ditanya adalah sudut pusat Jadi belum diketahui Ini adalah simbol dari Theta Ini dibaca dengan Theta Jadi kita misalkan Sudut pusatnya Dengan Theta Oke kembali Di perti awal Kita menentukan dulu Luas lingkaran Dimana luas lingkaran Adalah 1256 cm Dan luas curing AUB Adalah perbandingan sudut pusat Terhadap 360 Dikali luas lingkaran Sudut pusatnya Kita simbolkan Dengan Theta Oke Luas curing lingkaran Sudah diketahui Yaitu 314 cm 314 cm Sehingga 314 sama dengan Theta Berbanding 360 Dikali 1256 Sehingga Theta Berbanding 360 Sama itu dengan 314 Dibagi 1256 Kita lihat hasilnya Nah 314 Per 1256 Kita sederhanakan Perbandingannya 1 per 4 Kenapa bisa demikian Ini sama-sama Dibagi dengan 314 314 Dibagi 314 Hasilnya 1 1256 Dibagi 314 Hasilnya 1 4 Nah dengan Perkalian silat 4 dikali Theta Diperolehlah 4 Theta 4 kali Theta 4 Theta Tentu sama dengan 1 Dikali 360 Jadi perkalian silat 4 kali Theta Sama dengan 1 kali 360 1 kali 360 Tentu hasilnya 360 Sehingga Diperoleh Theta Sama dengan 360 Dibagi 4 Sama dengan 90 derajat Jadi sudut Pusatnya 90 derajat Saya berharap Anak-anak Bisa memahami Dengan baik Oke Sekarang Kita masuk Dengan tugas Perhatikan tugasnya Ini tugasnya Anak-anak ya Silahkan disalin Soal ini Dengan rapi Lalu Dikerjakan Di Lembaran kertas Dikumpulkan Pada saat Sesuai dengan Catwal yang sudah Ditentukan Untuk Menulis soal ini Nanti silahkan Distalk dulu Videonya Lalu Ditulis Dengan baik Nah Untuk Mengerjakan soal ini Boleh diulang-ulang Menonton Videonya Oke Anak-anak Terima kasih Sudah menonton Semangat Selalu Dan Sukses Selalu Terima kasih selamat menikmati